Di dampingi Bupati dan Wakil Bupati Blora, Mendak Agus Suparmanto, Rabu pagi mengecek sejumlah kebutuhan bahan pokok di Pasar Rakyat Sido Makmur. Agus yang datang bersama Dirjen Perdagangan Dalam Negeri langsung menggelet dialog dengan sejumlah pedagang yang ada. Sejumlah kebutuhan pokok yang dilakukan pengecekan diantaranya daging sapi, daging ayam, dan cabai merah. Dalam kesempatan itu, Mendak memastikan semua harga kebutuhan pokok relatif stabil. Mendak pun mengaku akan melakukan pembatasan impor khususnya untuk daging sapi. Salah seorang pedagang daging sapi, Nur Azizah, mengaku harga daging sapi tergolong stabil di angka Rp110.000. Meski begitu, ia tidak sepakat seandainya pemerintah melakukan impor daging sapi. Harganya Rp110.000, mas, stabil, tidak naik, tidak turun. Bu, kalau mengenai impor bagaimana, Bu? Tidak pernah tahu ya, karena disini semuanya lokal, tidak ada impor. Setuju tidak jalanan kalau seandainya ada impor daging? Tidak, tidak setuju. Kenapa? Ya, daging impor itu kan kadang-kadang mengandung penyakit, ada peman-peman, gitu. Saya tidak tahu ya, mungkin sapinya juga kurang gimana, gitu. Mending daging pelukang aja, lebih bagus. Kedatangan mendak di Kabupaten Blora direncanakan meresmikan pasar rakyat Banjarjo. Selain itu, mendak juga akan memberikan bantuan sarana perdagangan kepada 18 bupati wali kota di Jawa Tengah. Dari Blora, Ananda Oktora, melaporkan.